Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Surati Jokowi soal PPKM, Pedagang di Bandung Taikih Bansos Para pedagang yang tergabung dalam hiburan Pedagang Pasar Baru Bandung HP2B Jawa Barat membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Jokowi Dodo Dalam suratnya HP2B menyatakan dukungan atas PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah Jokowi untuk menekan kasus penularan COVID-19 Namun mereka juga mendesak pemerintah Jokowi juga memberikan sejumlah kompensasi Seperti diketahui, pemerintah telah memperlakukan PPKM darurat 3 Juli hingga 20 Juli 2021 Bahkan ada pula wacana perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli 2021 Ketua HP2B Iwan Suherman mengatakan sekurangnya 4.200 tempat berjualan dan 8.400 karyawan di Pasar Baru Bandung menanggung kerugian akibat dari kebijakan PPKM darurat itu Kerugian dari 4.200 lapak dan sentra-sentra produksinya sudah mencapai puluhan miliar Kata Iwan saat dikonfirmasi pada selasa 20 Juli Oleh karena itu HP2B mendesak Presiden dan jajarannya untuk memenuhi sejumlah kompensasi bila kebijakan perpanjangan PPKM darurat diambil Ada 4 butir kompensasi yang mereka desain agar segera dipenuhi Pertama meminta adanya bantuan sosial untuk para pedagang dan para karyawan dalam bentuk uang atau sembako selama keberlangsungan PPKM darurat Apabila hal tersebut tidak dipenuhi HP2B meminta pemerintah untuk menyediakan dapur umum di Pasar Baru Bandung Sehingga pedagang dan karyawan yang kesulitan ekonomi setidak-tidaknya tidak kesulitan untuk makan Permintaan selanjutnya Pedagang Pasar Baru Bandung meminta Pemkat Bandung menggratiskan biaya listrik dan juga service charge selama berlangsungnya PPKM darurat Selain itu HP2B meminta Kementerian Pendidikan untuk bisa mengeluarkan kebijakan penangguhan pembayaran yang meyangkut tahun ajaran baru dan pembayaran biaya semester serta yang berhubungan dengan pembayaran-pembayaran lain terhadap keluarga pedagang Terakhir mendesak Kementerian Keuangan RI untuk mengeluarkan kebijakan penangguhan pembayaran sektor perbankan ataupun sektor pembayaran yang lainnya Adapun surat terbuka telah disampaikan pada 17 Juli yang lalu Menurut Iwan, sampai saat ini belum ada satupun poin yang direalisasikan oleh pemerintah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax